Bikin putu ayu, satu resep ini, cuma satu telur, dapatnya 30 pisis, bahkan bisa lebih. Cocok buat ide jualan. Siapkan 250 gram kelapa putih tanpa kulit, jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Tambahkan 1,4 sendok teh garam, kemudian 2 sendok makan maizena. Kita aduk, boleh pakai sendok atau boleh pakai tangan. Biar wangi, kita beri satu helai daun pandan. Letakkan di bagian bawah, kita kukus selama 10 menit. Untuk adonannya, kita pakai metode all-in-one atau sekali aduk. Kita campur semua bahan sekaligus. 250 gram gula pasir, 250 gram tepung terigu, 200 ml santan. Ini dari santan instan, 65 ml ditambahkan air. 1 bungkus kecil vanili bubuk atau setengah sendok teh, 1,4 sendok teh garam, 1 sendok teh SP, setengah sendok teh baking powder, dan 1 butir telur. Kita mixer dengan kecepatan tinggi sekitar 7-10 menit atau sampai kental putih berjejak. Sesuaikan dengan mixer masing-masing. Kalau sudah, ini bisa kita bagi jadi beberapa bagian, lalu diberi warna sesuai selera. Atau kalau mau satu warna hijau saja juga boleh. Di sini, aku bagi jadi tiga bagian, dan kemudian diberi warna merah, kuning, dan hijau. Untuk cetakan, aku pakai cetakan putu ayu seperti ini. Jangan lupa cetakannya dioles dengan minyak sayur dulu. Kita isi cetakannya, pertama dengan kelapa dulu. Untuk jumlahnya sesuai selera, mau banyak atau sedikit, tapi usahakan sama rata. Kemudian kita ratakan dan padatkan. Kalau sudah, lalu kita timpa dengan adonan. Warnanya bisa dicampur atau dibikin satu-satu saja. Kita isi sampai penuh. Kalau air kukusan sudah mendidih, kemudian kita kukus sekitar 10-15 menit. Sebaiknya jaraknya jangan terlalu rapat, biar hasilnya lebih mengembang maksimal. Kalau kukusan kalian menetes air dari tutupnya, jangan lupa dilapisi kain. Gunakan api besar. Setelah 15 menit kita angkat, kita dinginkan dulu. Setelah dingin, baru keluarkan dari cetakan. Satu resep ini dapatnya sekitar 30 piece. Kalau dibikin agak kecil dan dijual seribuan, bisa dapat setidaknya 36 piece. Kue putu ini juga cocok buat ide jualan atau isian snack box. Jangan lupa untuk subscribe atau follow untuk mendapatkan resep terbaru lainnya. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba di rumah dan happy cooking!